Saya ingin bertanya, kemarin ada yang bertanya kepada saya Apakah mantan pezina itu bisa menjadi seorang ulama Dan bisa menjadi wali Allah apabila dia bertobat? Kemudian yang perlu difahami lagi Kekasih Allah tidak harus berjubah seperti ini Hai hamba Allah, Anda pernah ini Bisa saja seorang direktur yang jujur Seorang pengusaha rakal yang raya Tapi hatinya tidak mungkin dia pezina dulu Kemudian dia tolbat, menyesal, menikah Mendapatkan pasangan yang soleha Hidupnya jid baik, dekat pada ulama Membantu ulama, berjuang dengan ulama dan sebagainya Dia kelihatannya seorang pengusaha Dia saja wali Allah itu Wali itu bukan berjubah, beribamah begini Bukan Ini hanya seragamnya orang yang lagi ngajar Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari kita bersalat terlebih dahulu Assalamualaikum Buya Maaf Bapak, mari kita bersalat terlebih dahulu Bapak Bersalat terlebih dahulu Bapak Anda diajak bersalat Saya ingin bertanya, kemarin ada yang bertanya kepada saya Apakah mantan pezina itu bisa menjadi seorang ulama Dan bisa menjadi wali Allah apabila dia bertopet? Saya ingin bertanya, kemarin ada yang bertanya kepada saya Apakah mantan pezina itu bisa menjadi seorang ulama Dan bisa menjadi wali Allah apabila dia bertopet? syukuran jajilan karena saya mencoba mencari-carinya itu kayaknya kok tidak ada dan yang ada di kolom pencarian youtube mungkin pemabuh ataupun pejudi, sementara kalau di zina ini kayaknya kok gak bisa terima kasih bu ya subhanallah semua dosa selain menyekutukan Allah kalau orang itu mohon ampun kepada Allah dengan syuris maka dosa itu akan dihapus dengan catatan dia bertolak kalau dihapus berarti orang tidak punya dosa lagi dosa apapun kalau dia tobat dan kembali kepada Allah maka Allah akan ampun dan dia akan bersih dan dia bisa menjadi ulama kalau ada mencari nas ya tidak ada karena memang itu satu dosa yang harus ditutup gak boleh ada saya adalah bekas berzina sekarang jadi ustad gak bisa ngomongnya begitu saja tanda tidak tobat kok sebab dosa zina harus ditutup kepada siapapun jadi gak boleh disampaikan dan kita pun tidak boleh menduga-duga na'udzubillah kita tidak boleh menduga-duga na'udzubillah bahwasanya dia zina dia termasuk orang yang berzina sendiri tanda tobatnya diterima oleh Allah dia tidak akan menceritakan kisah zina kepada siapapun maka anda tidak akan menemukannya karena memang kalau orang itu menjadi seorang sole betul-betul dihapus oleh Allah dari lesannya manusia tidak ada yang menyebutnya dia maka yang paling penting adalah bagi kita adalah untuk bergegas semua na'ud kepada Allah dan takutlah tentang dosa zina zina adalah hina zina adalah hina 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 maka siapapun yang terpelesa dalam hina dan bosuknya zina segeralah kembali kepada Allah memohon ambun kepada Allah tutuplah aib tersebut kepada siapapun dari bangsa manusia jangan ceritakan cukup anda enggak aduh menangis kepada Allah di tengah malam dengan serius dan Allah mahatau ketulusan anda ini spesial ya kalau memang dia tulus Allah akan muliakan kalau enggak tulus enggak katanya tobat kenapa masih menyimpan baju kenangan baju hadiah kenang-kenangannya kenapa nomor handphonenya kenapa puisi-puisi yang pernah dibuat masih disimpan tobat apa itu kalau tobat menyesal dan dia menyesal dan menyesal dia bisa menjadi kekasih Allah kemudian yang perlu difahami lagi kekasih Allah tidak harus berjubah seperti ini hai hamba Allah anda menanya bisa saja seorang direktur yang jujur seorang pengusaha rakyat tapi hatinya tidak mungkin dia pezina dulu kemudian dia tobat menyesal menikah mendapatkan pasangan yang soleha hidupnya jid baik dekat pada ulama membantu ulama berjuang dengan ulama dan sebagainya dia kelihatannya seorang pengusaha kaya biasa saja waliullah itu wali itu bukan berjubah beribamah begini bukan ini hanya seragamnya orang yang lagi ngajar anda harus faham ini bukan berarti wali harus jadi ulama berkasi Allah menjadi ulama yang masyur tidak bisa saja oleh pengusaha pejabat yang jujur mungkin dia punya masa lalu kelam tapi ternyata dia menjadi pejabat dibimbing oleh Allah tidak berbuat dolim tidak mengambil yang haram tidak selalu memberikan kebaikan untuk umat nah ini adalah para kekasih-kekasih Allah mungkin sampai dikatakan oleh guru mulia kami waliullah bisa saja adalah seorang yang kerjaannya di laboratorium dengan kaca mata tebal untuk membuat satu riset yang terlintas di benaknya adalah bagaimana dengan hasil risetku nanti untuk kejayaan Islam seperti itu maka siapapun yang pernah kepresan dalam zina dan semacamnya jangan berkesil hati dengan catatan anda segera kembali kepada Allah Allah akan mengangkat rejata anda menyesallah dengan menyesal yang sesungguhnya sebab-sebab anda terjerumus anda tidak senang dengan tempat anda apa tempat melakukan keinaan bagaimana ini ada orang mengaku taubat tapi masih ingat hotelnya di mana dia berzina baju perkenangannya nomor teleponnya wisi-puisinya WA-WA-nya masih disimpan bohong dia bagaimana mau taubat dia kalau taubat akan menghilangkan itu semuanya dan hanya ingat Allah mengadu kepada Allah menangis maka katailah dia bisa menjadi kekasih Allah kalau anda tidak menemukan referensinya memang itu aib harus ditutup dan ada dua hal yang harus saya fahami pertama itu adalah aib harus ditutup oleh siapapun maka kalau dia menjadi kekasih Allah juga tidak akan menyebut kisah tersebut pertama yang kedua adalah waliullah kekasih Allah tidak harus berjubah tidak harus masyur dengan ilmunya agar tapi orang yang dekat kepada Allah adalah orang kekasih Allah adalah orang yang pernah berdosa melakukan maksiatan kemudian dia ingat kepada Allah kemudian bertobat maka dia adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam Al-Quran seperti itu bukan saja orang yang hanya baik-baik-baik-baik akan latih mereka melakukan kekejian kemudian menyadari ingat kepada Allah kemudian dia bermohon ampun kepada Allah dan tidak mengampuni kekasih Allah sadar yang mengampuni hanya Allah maka dia menjadi kekasih Allah maka kami sampaikan kepada siapapun mengampuni Allah sangat luas tapi jangan mengentengkan dosa kalau anda meremehkan dosa nanti saya jabat nanti saya tobat ini tidak akan diampuni Allah-Allah karena meremehkan Allah karena dia seolah-olah menjamin dirinya bakal hidup lebih lama lagi bisa jadi malaikat Israel sudah datang bahkan mungkin kain kafannya sudah dicetak mungkin kain kafannya sudah digunting bahkan mungkin keran damaihannya sudah gede pohonnya yang akan ditebang itu makanya jangan sampai kita menunda-nunda tobat tanda ketulusan semoga Allah mengampuni dosa-dosa masa lalu kita baik dosa dengan mata kita alasan kita syahwat kita dan semoga Allah membuka kepada kita pintu kebaikan mulia akan kita di dunia hingga kalah di surga bersama baginda nabi sallallahu alaihi wasallam Allah nabi sallallahu alaihi wasallam